Selamat sore teman-teman media semua, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bahwa undangan untuk hadir di dalam press briefing ini sangat mepet, baru tadi pagi kita sebarkan. Namun demikian press briefing kali ini hybrid, jadi bukan hanya offline buat teman-teman yang hadir di sini, tetapi juga kita lakukan secara online, sehingga teman-teman yang tidak bisa hadir di sini juga bisa mengikuti press briefing kali ini, terutama karena penyelenggaran press briefing kali ini yang biasanya kita lakukan jam 1, jam 2, kali ini kita adakan jam 4, sudah menjelang deadline, sehingga kita fasilitasi teman-teman yang tidak bisa hadir. Selamat datang Pak Ketua KPU dan Komisioner Bawaslu dalam kegiatan press briefing kali ini, press briefing kali ini terutama kita fokuskan adalah untuk menjelaskan mengenai persiapan penyelenggaraan pemilu di luar negeri, yang beberapa tahapannya, terutama POS sudah mulai berjalan, dan saat ini kita akan mulai dengan TPS di luar negeri yang sekitar tanggal 9, kalau tidak salah mulai bahaya 9, 10, sesuai dengan kondisi di masing-masing negara, dimungkinkan untuk menyelenggarakan sebelum tanggal 14. Hadir bersama kita juga, salah satu penghubung dari Kementerian Luar Negeri untuk KPU dan Bawaslu, yaitu Bapak Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bapak Duta Besar Muksin Sihab, yang hadir di sini, sehingga untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan pemilu di luar negeri ini, kami akan serahkan langsung kepada Pak Muksin Sihab. Silahkan Pak Muksin Sihab. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya, yang saya hormati Bapak Ketua KPU, Pak Simasari, Pak Komisioner, Bawaslu, Pak Irwin, tentu Pak Juru Bicara kita yang sudah sangat terkenal, saya melihat, Maaf Pak Sekjen, mohon izin, Anda Pak Sekjen rupanya, yang kami hormati Pak Sekjen, serta rekan-rekan media yang saya hormati semuanya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, kita tahu bahwa pemilu di luar negeri merupakan rangkaian pelaksanaan pemilu yang juga sangat penting untuk kita ikuti. Kementerian luar negeri dalam hal ini bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu untuk melancarkan pelaksanaan pemilu di luar negeri. Kami perlu menjelaskan bahwa Kementerian luar negeri dan perwakilan RI di luar negeri merupakan fasilitator dari pelaksanaan pemilu. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan ataupun pengambilan keputusan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu di luar negeri. Jadi kami menjadi fasilitator. Dalam hal memfasilitasi tersebut, Kementerian luar negeri telah melakukan berbagai macam hal antara lain sesuai arahan KPU untuk melakukan rekrutmen PPLN dan merekomendasikan nama-nama yang akan menjadi anggota PPLN. Sebetulnya kalau diurut lebih awal lagi kami menyediakan daftar warga negara Indonesia itu bulan Oktober, kemudian daftar potensial pemilih di tanggal 14 Desember 2022. Setelah itu kemudian dibentuk PPLN, perwakilan-perwakilan RI di 128 negara melakukan rekrutmen anggota-anggota PPLN dan setelah itu merekomendasikan kepada KPU nama-nama anggota PPLN yang berdasarkan rekrutmen kemudian KPU menetapkan anggota PPLN. Jadi sampai di situ kemudian kita memberikan ruang-ruang kerja kepada PPLN dan memfasilitasi hal-hal lain seperti misalnya komunikasi dengan otoritas setempat terkait perizinan pelaksanaan pemilu di luar negeri. Kami juga menyiapkan atau memfasilitasi pengiriman logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu. Hal-hal lain seperti penyimpanan, penyerah terimaan logistik pemilu dari KPU kepada PPLN juga itu kami fasilitasi. Itu adalah hal-hal yang bersifat memfasilitasi. Dalam hal pelaksanaan memfasilitasi tersebut kami memegang pada beberapa prinsip dan prinsip itu juga sudah menjadi arahan dari pimpinan Kementerian Luar Negeri kepada seluruh perwakilan Republik Indonesia di mana kita harus memegang prinsip netralitas, independensi, profesionalitas, dan integritas sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik. Beberapa prinsip itu diturunkan dalam berbagai macam instruksi kepada perwakilan RI. antara lain tidak menggunakan premisis perwakilan untuk dijadikan tempat kampanye. Jadi tidak ada perwakilan RI di luar negeri yang dijadikan tempat kampanye. Ini untuk menjaga netralitas dan independensi serta profesionalitas kerja Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di 128 negara di mana PPLN juga berlangsung. Saya kira beberapa hal itu yang saya bisa sampaikan sebagai pembuka yang paling penting adalah bahwa kita akan selalu memegang teguh Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu di mana penyelenggara pemilu itu ada tiga institusi yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jadi ketiga institusi inilah yang menjadi penyelenggara pemilu. Pelaksanaan pemilu ada di KPU, pengawasan ada di Bawaslu, dan untuk Bawaslu kita juga bekerjasama dengan Bawaslu untuk membentuk merekrut PANWASlu di 61 perwakilan. Kemudian ada memorandum juga antara Kemlu dan Bawaslu, antara Kemlu dan KPU membuat tim koordinasi bersama. Tapi saya ingin menekankan sekali lagi bahwa kami sebagai fasilitator dengan prinsip netral dan profesional. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Musin Zihab atas pengantarnya. Paling tidak ini sudah menjelaskan kepada teman-teman posisi Kemlu dan perwakilan RI dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Ketua KPU untuk menyampaikan pabarannya mengenai penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Waktu kami persilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sehat untuk kita sekalian yang saya hormati pimpinan Kementerian Luar Negeri, yang saya hormati pimpinan Bawaslu, yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang berkesempatan hadir. Saya melanjutkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Musin Zihab tadi, bahwa pemerintah dalam hal ini untuk pemilu di luar negeri, yaitu Kementerian Luar Negeri, menjadi fasilitator yang membantu memberikan dukungan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Nah pemilu di luar negeri itu dilaksanakan atau diselenggarakan oleh bagian ad hoc, yang disebut dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri, atau disingkat dengan PPLN. Nah PPLN ini ada juga unit-unitnya ketika kegiatan pemutahiran data pemilih dibentuk Panitia. Pemutahiran data pemilih atau petugas pendaftaran pemilih sering disebut Pantarli Luar Negeri atau Pantarli LN. Tugasnya adalah pemutahiran data pemilih sampai dengan tersusunnya atau ditetapkannya daftar pemilih tetap atau DPT pemilih di luar negeri, yaitu pada tanggal 20-21 Juni 2023. Demikian juga kegiatan pemutahan suara di luar negeri menurut Undang-Undang Pemilu dapat dilaksanakan lebih awal daripada hari pemutahan suara, hari dan tanggal pemutahan suara di dalam negeri. Sebagai mana kita ketahui, kegiatan pemutahan pengitunan suara di luar negeri dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Sehingga yang dimaksud lebih awal itu sebelum 14 Februari 2024. Ada pun metode-metode pemutahan suara atau pemberian suara di luar negeri digunakan tiga metode. Yang pertama adalah metode memilih di TPS atau TPS-LN yang itu dibangun, didirikan di kantor-kantor perwakilan kita. Ada yang ke Dutaan, ada yang di Konsulat Sindral, ada yang di Wisma Duta, ada yang di Sekolah Indonesia atau istilahnya premis-premis otoritas wilayah Indonesia. Metode yang kedua adalah metode POS. Karena warga negara kita yang ada di luar negeri ini bumis ini atau tinggalnya di berbagai macam tempat yang menurut identifikasi ketika pemutahiran data pemilih itu apa namanya, situasinya relatif jauh dari kantor-kantor PPL maka dimungkinkan dengan metode POS. Dikirim lewat POS dan kemudian di dalam POS atau di dalam amplop itu, di dalamnya ada amplop lagi untuk kirim balik yang itu difasilitasi atau dibiayai oleh KPU. Kemudian metode ketiga adalah kotak suara keliling. Kotak suara keliling ini dalam rangka sekali lagi mendekatkan tempat-tempat atau fasilitas untuk memilih kepada pemilih. Jadi kotak suara ini dikelilingkan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau disepakati. Setelah sekalian, pada dasarnya tiga metode memilih ini disiapkan daftar pemilih tetap. Jadi misalkan metode TPS ada daftar pemilih tetap atau DBT disitu. Untuk metode POS juga ada pemilih DBT-nya. Kemudian untuk kotak suara keliling juga ada pemilih DBT-nya. Mengapa ada pemilih DBT? Karena dalam produksi surat suara dasarnya adalah jumlah surat suara yang dicetak atau diproduksi dasarnya adalah sama dengan jumlah DBT ditambah dengan 2% cadangan. Sehingga misalkan kalau di luar negeri memang jumlah pemilih di TPS relatif lebih besar daripada yang di dalam negeri. Karena yang di luar negeri ini memilih hanya dua. Memilih presiden, kemudian yang kedua adalah memilih anggota DPR RI yang calon-calonnya berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Sehingga dengan begitu beda dengan di dalam negeri. Ada yang 5 jenis pemilu, pemilu DPD, DPR RI Provinsi, dan DPR RI Kabupaten Kota. Kalau di Jakarta ini nggak ada DPR RI Kabupaten Kota, maka 4 jenis pemilu atau 4 kota. Maka kemudian, apapun, misalkan satu TPS jumlah pemilihnya itu seribu, maka jumlah surat-surat yang diproduksi di TPS itu adalah seribu ditambah 2 persen cadangan. Berarti 2 persen dari seribu itu berapa? 25 ya? 20 lembar. Jadi yang tersedia adalah seribu 20 lembar. Jadi bukan kemudian kotak suara keliling ini jalan dibawa masing-masing metode juga ada KPPS-nya. Kelompok petugas, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Jadi di situ misalkan metode TPS ada KPPS-nya, metode POS juga ada KPPS-nya, kemudian metode KSK juga ada KPPS-nya. Jadi misalkan metode kotak suara keliling itu kemudian bukan bukan kemudian kotak suara ada surat suara yang dikelilingkan begitu saja, ditaruh perkebunan misalkan. Ditaruh komunitas warga Indonesia berada di situ, lalu siapapun boleh datang dan nyoblos, tidak. Jadi sudah seawal diidentifikasi, disiapkan DPT. Jadi pemilih-pemilih yang ada di dalam DPT lah yang kemudian dapat memilih di misalkan ya metode kotak suara keliling lokasi tertentu misalkan. Jadi tidak sembarangan. Dalam rangka apa? Untuk memastikan bahwa yang hadir memilih adalah betul-betul warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan terdaftar di DPT. Itu gambaran tentang mekanisme pemungutan suara di luar negeri. Untuk pemungutan suara di luar negeri sesungguhnya sudah berjalan. Yang pertama adalah menggunakan metode POS. Mengapa saya katakan sudah berjalan? Karena menurut ketentuan di peraturan KPU nomor 25 2023 tentang pemungutan penghitungan suara termasuk di dalamnya mengatur jadwal pemungutan suara di luar negeri. Metode POS itu dijadwalkan dikirim surat suara dalam POS. Itu dikirim oleh PPLN kepada pemilih sesuai dengan alamatnya. Dijadwalkan tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Nah kapan pemilih dapat memilih yang metode POS sejak diterimanya surat suara lewat metode POS. Jadi misalnya dikirim tanggal 2 tanggal 3 terima supaya kemudian praktis kuatir lupa dan segala macam pemilih membuka amplop dibuka surat suaranya dicoblos masukkan amplop lagi amplop untuk yang kirim beli ya karena dua jenis amplop itu dia sudah bisa memilih. Jadi sesungguhnya pemuatan suara atau pemilu dalam arti pemuatan suara di luar negeri sudah berjalan terhitung sejak tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Bahkan surat suara-surat suara yang sudah dicoblos atau sudah digunakan untuk memilih warga negara kita sudah sebagian juga dikirimkan balik ke PPLN. Demikian juga surat suara-surat suara yang dikirim lalu tidak dikenali orangnya atau orangnya tidak sedang berada di tempat juga sudah masuk kategori RTS return to sender kembali ke PPLN tapi kan tidak dicoblos sehingga kemudian KPLN juga semilah-milah mana amplop yang dikirim sudah dicoblos dan mana yang masuk kategori RTS atau return to sender yang tidak digunakan untuk mencoblos. Untuk metode kotak suara keliling itu juga sudah mulai dilakukan itu mulai tanggal 4 Februari kemarin berarti sudah ada yang mulai kemarin dan apa namanya untuk pemungutan suara yang metode TPS LN atau di TPS itu dilaksanakannya apa namanya sesuai dengan konteks lokal masing-masing wilayah kerja teman-teman PPLN itu adalah mulai 4 Februari 5 Februari sampai dengan ada yang 11 rata-rata ya 11 Februari pada dasarnya teman-teman sekalian pemungutan suara baik dengan berbagai macam metode di pos kotak suara keliling maupun TPS itu dapat dilakukan lebih awal daripada di Indonesia argumentasinya adalah dengan pertimbangan warga negara ini sebarangnya luas dan berada di luar negeri jadi sebagian besar menggunakan metode pos ada pun penghitungan suara jadwalnya dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri jadi kalau pemungutan suara di dalam negeri dilakukan pada hari Rabu 14 Februari 2024 durasinya 6 jam mulai jam 7 pagi sampai jam 13 yang sesuai waktu setempat Indonesia Timur Indonesia Tengah Indonesia Barat begitu jam 13 waktu setempat TPS ditutup untuk kegiatan pemungutan suara kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara tentu juga memperhatikan waktu untuk sholat untuk makan istirahat teman-teman KPPS rata-rata bisa dimulai sekitar jam 14 waktu setempat nah kegiatan penghitungan suara di luar negeri itu dilaksanakan bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri soal jamnya menyesuaikan waktu lokal setempat ya apa namanya kalau intinya kegiatan penghitungan suara itu dimulai setelah tutupnya TPS di dalam negeri kalau tutupnya TPS itu adalah 14 Februari 2024 jam 13 maka terhitung setelah jam 13 teman-teman di luar negeri sesuai konteks lokalnya kalau dikonversi waktu setempat sudah bisa memulai penghitungan suara untuk metode TPS dan metode kotak suara keliling nah untuk metode pos penghitungan suaranya dimulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 Februari ini untuk mengantisipasi surat suara yang dikirim lewat pos dikirim baliknya akan juga menyesuaikan situasi-situasi lokal dan untuk metode surat suara metode memilih untuk surat suara yang dikirim kepada PPLN dengan metode pos menghitungnya sekali lagi 15 Februari sampai dengan 22 Februari sehingga ada waktu tertentu yang digunakan jadi misalkan penghitungan suara di Indonesia gambarannya kan begini katakanlah TPS tutup yang 13 selalu mulai penghitungan suara menurut undang-undang pemilu penghitungan suara itu dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan kegiatan pemungutan suara hari ini dalam pemilu adalah hari kalender bukan hari kerja mengapa hari kalender karena kegiatan pemungutan suara itu dilaksanakan pada hari libur atau yang diliburkan sebagaimana diketahui nanti 14 Februari itu adalah weekdays tanggal biasa bukan hari libur namun diliburkan nanti akan diterbitkan keputusan presiden libur nasional dalam rangka untuk kegiatan pemungutan suara di TPS pertanyaannya kalau hari libur KPU ikut libur apa enggak pemungutan suara yang diliburkan tentu kan tidak KPU tetap bekerja itulah kenapa hitungannya bukan hari kerja tapi hari kalender karena hari kalender maka selesainya tanggal 14 adalah jam 24 malam lalu pernah ada judicial review terhadap undang-undang pemilu khusus untuk soal jadwal penghitungan suara yang kemudian MK mengabulkan yang kemudian rumusannya kira-kira begini penghitungan suara dilaksanakan bersamaan dengan hari dan tanggal pemungutan suara dalam hal pada hari yang sama tersebut penghitungan suara belum selesai dapat dilanjutkan secara berturut-turut tanpa jeda dalam kerangka waktu 12 jam berikutnya berarti ngitungnya mulai jam 00 tanggal 15 Februari 2024 12 jam ke depan berarti maksimal selesai jam 12 waktu setempat pada tanggal 15 Februari 2024 dengan demikian teman-teman PPLN di luar negeri KPPSLN di luar negeri kita menghitung ya menggunakan waktu Indonesia dalam rangka untuk penghitungannya waktunya sama dengan di dalam negeri tetapi dikonversi dengan sesuai dengan waktu setempat bukan kemudian maknanya harus sama persis jam 14 tanggal 14 lalu teman-teman di sana juga jam 14 14 Februari enggak juga tapi sesuai dengan situasi lokalnya masing-masing karena bumi ini kan kabarnya bulat jadi ada belahan yang lain dari Indonesia yang kita ini jam sekian di sana mungkin jamnya istirahat dan seterusnya dan seterusnya sehingga teman-teman PPLN KPPSLN bisa menyesuaikan waktu setempat sebagaimana pernah kita alami di 2019 ketika pemungutan suara di luar negeri belum selesai lalu dikabarkan perluan suara hasil penghitungan suara di luar negeri sudah ada pasangan calon ini pasangan calon itu suaranya berapa partai ini dan partai itu suaranya berapa kami bantah tegas bahwa hasil penghitungan suara yang berhidari itu bukan produk penyelenggara pemilu mengapa karena penghitungan suara baru akan dilakukan setelah dilakukan penghitungan suara pemilu di luar negeri dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di luar negeri yaitu setelah selesainya pemungutan suara di dalam negeri sehingga apa namanya penyampaian informasi ini supaya kita sama-sama jelas sama-sama clear bahwa walaupun sekarang sudah ada pemungutan suara menggunakan beberapa metode hasilnya belum bisa diketahui sekarang baru akan dibuka dan akan dihitung bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri nanti setelah penghitungan suara dengan berbagai macam metode itu metode TPS metode KSK maupun metode POS lalu PPLN akan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang melalui metode POS perlukan suara masing-masing pasangan calon berapa perlukan suara masing-masing di partai politik atau calon akutat DPR berapa metode KSK berapa metode TPSLN berapa kemudian direkapitulasi dan hasil rekapitulasi dari masing-masing PPLN kita di luar negeri nanti juga akan disampaikan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat nasional yang menurut undang-undang pemilu dijadwalkan paling lambat dilaksanakan penetapan hasil pemilu nasional itu 35 hari setelah hari pemuatan suara yang itu dijadwalkan nanti 20 Maret 2024 jadi ketika dalam proses-proses rekapitulasi sebelum 20 Maret 2024 teman-teman PPLN sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya diundang ke Jakarta ke kantor KPU Pusat menjadi bagian dari petugas atau penyelenggara pemilu yang akan menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara di masing-masing PPLN ruang lingkup kerjanya masing-masing saya kira demikian sementara yang dapat kami sampaikan terima kasih atas kesempatan ini terima kasih Pak Sekjen salam berhormat kami kepada Bu Menteri Luar Negeri kami jakman terima kasih kepada Menteri Luar Negeri beserta jajaran Kementerian Luar Negeri pada umumnya dan juga apa istilahnya pimpinan-pimpinan perwakilan Indonesia kepala perwakilan di luar negeri baik itu Tepesar Konsulat Jindral KDII di Taiwan karena semuanya menjadi tempat PPLN-PPLN berkantor beraktifitas dan juga tentu saja apa namanya kerjasama dukungan ini menjadi bermakna bagi kita semua yang niatnya cuma satu yaitu melayani pemilih kita di luar negeri untuk dapat menggunakan hak pilihnya demikian kalau ada keurahan kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore menjelang malam kita semua yang terhormat jajaran Kementerian Negeri Pasekjen dan seluruh pejabat yang ada bukan kita Ketua Komisi Malum Mas Hasim Bapak Ibu Mitra Kerja dari PRS yang hadir pada saat ini pertama terima kasih atas fasilitasi pertemuan saat ini sebagai bentuk komitmen Bawaslu untuk memberikan informasi apa yang telah dilakukan Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa kerja-kerja pengawasan pemilih negeri oleh Bawaslu kami telah bekerja sama dengan Kementerian Non Negeri lebih khusus dengan Inspektorat Jenderal untuk pekerjaan perbedaan teknis itu diikat dalam notar kesepahaman termasuk juga di dalamnya kita membentuk kelompok kerja kelompok kerja itu ada dua kelompok kerja pembentukan dan kelompok kerja pembinaan segala kegiatan kegiatan kita dikoordinasikan untuk pelaksanaannya perlu kami informasikan bahwa terkait dengan pembentukan pengawasan miliur negeri Bawaslu dengan dibantu dan dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri lebih khusus kepada kantor-kantor perwakilan kami telah membentuk 61 panwas luar negeri yang tersebar di 41 negara satu panwasnya berjumlah 3 orang berarti kita telah membentuk 183 orang panwas luar negeri itu di setiap titik kota nah itu dibantu oleh jajaran pengawas TPS LN dan pengawas KSK kami untuk posisi laporan terakhir itu kami telah membentuk 533 pengawas TPSLN dan 1144 pengawas KSK termasuk juga nantinya kalau terkait dengan tugas-tugas pengawasan untuk pemuktan suara pos kami merekut staff 1-3 orang di setiap kantor perwakilan atau di setiap panwas luar negeri untuk membantu kawan-kawan panwas melakukan pengawasan dengan pemuktan suara dengan metode pos kemudian yang berikut Ibu Bapak terkait dengan pembinaan yang kami lakukan pembinaan dari sisi peningkatan kapasitas di unit kami itu tiga kali kita lakukan pembinaannya baik dari sisi tugas PWN itu kita lakukan kemudian terkait dengan pelatihan-pelatihan dan yang berikut adalah terkait dengan penangan pelanggaran itu sampai saat ini kita melakukan pembinaan penguatan kapasitas dalam upaya mempersiapkan jajaran pengawasan milu supaya dia mampu dan cermat termasuk juga cakap melakukan pengawasan pemilu di luar negeri yang berikut bisa kami sampaikan kepada Ibu Bapak adalah sebenarnya minggu yang lalu kami sudah melakukan rilis tugas pengas milukan di luar negeri itu hampir mirip dengan yang ada di dalam negeri cuma teknisnya itu memang kita harus koordinasikan dengan kantor perwakilan kepala kantor perwakilan yang di luar negeri yang punya wilayah yuridik yang sama-sama harus kita hargai dan hormati dari 61 wilayah panbah seluruh negeri yang kami melakukan pengawasan itu pertama kita melakukan upaya-upaya pencegahan melakukan koordinasi dengan kawan-kawan PPLN yang saat ini juga ada KPPSLN agar nantinya hal-hal yang berpotensi untuk tidak terjadi itu sudah kita sampaikan termasuk di dalamnya adalah beberapa bulan yang lalu bahwa seluruh Republik Indonesia sudah merilis tentang kerawan pemilu dengan isu pengawasan pemilu dengan isu penyelaksanaan pemilu di luar negeri di bahwa itu ada itu terkait dengan dengan predisi kami dengan titik berat dengan pengalaman pemilu 2019 dan yang terjadi pada faktor kekenian saat ini yang perlu kami sampaikan pertama adalah terkait dengan luar negeri yang fokus kami pertama terkait dengan dokter pemilih kalau kita perhatikan bersama adalah kerawan datar pemilih luar negeri itu terjadi akibat dari tingginya DPTBLN dan potensi DPKLN melampaui 2% surat-suara cadangan DPTLN yang tersedia hal ini yang memang perlu kita antisipasi bersama jangan sampai ada pemilih yang justru terdaftar melalui DPTBLN dan DPKLN tidak bisa menggunakan pilih karena melebih 2% kalau kita bersama bahwa surat-surat yang tersedia itu kan berjumlah berdasarkan jumlah pemilih DPTLN plus 2% untuk setiap TPS nah kalau kita perhatikan sini adalah dalam potensinya ada 29.938 pemilih tambahan luar negeri dan 6.939 potensi pemilih khusus luar negeri nah wilayah dengan DPTBLN terbanyak ada di 9 wilayah yaitu Tokyo 7.034 Taipei 3.002 Cairo 2.489 Osaka 2.368 London 1.463 Riyadh 1.333 Den Haag 1.300 Sydney 1.252 Jeddah 1.145 sedangkan wilayah dengan potensi DPTLN terbanyak berada di tiga wilayah yakni Melbourne dengan 2.000 Den Haag 1.500 Kuala Lumpur 1.351 sebenarnya juga terkataan Pak Ketua Tokyo tadi memang misalnya 1.000 pemilih di DPT maka yang tersedia itu hanya 20 surat-surat cadangan kalau lihat potensi ini besar potensinya pemilih yang terdaftar sendiri tidak bisa mengunapili ini yang perlu kami sampaikan sebagai bagian kita melakukan mitigasi di awal termasuk juga lakukan koordinasi dengan biar Kementerian Negeri jangan sampai justru ini jadi bermasalah di kemudian hari atau pada hari H saat ini kan baru dimulai untuk pemilihan dalam bentuk metode TPS di Ho Chi Minh dan Saigon di Vietnam sudah menyusul walaupun juga untuk POS dan KSK sudah mendahului kemudian yang perlu kami sampaikan juga adalah yang perlu jadi permasalahan di ini penggunaan suara yang kami lakukan adalah ada TPSLN yang berdiri di luar kantor perwakilan itu kalau kita ada 15 wilayah dari 61 wilayah kerja kami kami tidak minta maaf yang lain mungkin tidak terpantaukan di wilayah pengawasan yang memang harus kita mitigasi karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya persoalan mengganggu ketertiban negara bersamputan atau ada hal-hal yang di luar wilayah kita dan kami juga bagi Bawaslu itu menjadi setempat sendiri karena kalau terjadi pelanggaran nah ini harus dikornisikan gimana itu berarti kan bukan di wilayah juridiksi Indonesia misalnya adalah persoalan-persoalan tentang isu keamanan di beberapa wilayah yang perlu jadi sehatan kita bersama misalnya di Kuala Lumpur Malaysia terdapat potensi gangguan keamanan di TPSLN karena terpusat di satu tempat itu ya kita tahu bersama kalau terpusat di satu tempat bisa saja itu lama pemungutan suaranya kalau kantor perwakilan kedubas itu misalnya tidak salah sanggup maka antriannya bisa keluar dari kantor perwakilan pengalaman 2019 di Singapura itu antriannya sampai ke kompleks perumahan di kompleks kantor perwakilan kedubasnya di Singapura dan itu menimbulkan protes oleh warga negara setempat benar-benar ini kita bisa antisipasi kemudian di Pakistan itu pemungutan suaranya itu hampir berbarengan dengan pelaksanaan pemilu di negara setempat mudah-mudahan ini juga ini kita tahu bersama Pakistan itu justru sangat keras pemilunya nah ini yang secara berbarengan di Qatar itu adalah berbarengan dengan pelaksanaan final Piala Asia 2023 pelaksanannya di Afghadistan dan Iran terdapat potensinya karena dia berbatasan dengan negara yang sedang berkonflik kemudian di Melbourne dan Port Moresby Melbourne Australia dan Port Moresby terdapat potensi unjuk rasa yang dapat memicu kerusahaan oleh kelompok servis Indonesia karena ada di situ kelompok organisasi Papua Merdeka ini yang perlu kami sampaikan termasuk juga yang saya katakan ada 15 wilayah yang mendirikan TPE di wilayah hibridasi Indonesia misalnya Papua City Doha Frankfurt Kuala Lumpur London Moscow New York Osaka Port Seoul Stockholm Sydney Taipei Tawau dan Wellington nah untuk saat ini yang perlu kami sampaikan adalah itu yang terkait dengan hal ini mudah-mudahan kita akan koordinasikan saya pikir juga kawan-kawan KPU dan juga dengan Kementerian Orang Ili Bikus Kanterwakilan untuk mengantisipasi ini misalnya tadi kalau potensi antrian panjang karena di satu TPS itu banyak pemilih maka diharapkan membuat SOP dan mengatur alur dan waktu penumpukan untuk menarik keseluruhan kemudian Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan adalah kalau tadi tentang TPSLN kemudian terkait dengan KSK bahwa yang perlu kita lakukan dengan logistik dan manajemennya kemudian keterlukan aset keamanan dan regulasi termasuk partisipasi pemilihnya kalau terkait logistik memang sudah kami rilis beberapa waktu yang lalu kawan-kawan KPU kami lihat sudah melakukan koreksi secepatnya dan ini sudah mulai jalan terkait dengan logistik mudah-mudahan kejadian-kejadian yang lalu tidak terjadi supaya nantinya tidak ada masalah yang perlu kita apa namanya yang tidak kita harapkan itu terjadi sudah mulai diantisipasi sebenarnya dengan beberapa catatan yang perlu kami sampaikan itu Bapak-Ibu terkait dengan hasil pengasahannya sekali lagi saya tidak akan membacakan secara resmi hasil pengasahan tapi sebenarnya kalau data pemilik kami sudah rilis beberapa hari lalu tentang hasil pengasahan data pemilik kemudian logistiknya sudah ada tinggal-tinggal kita lakukan tapi untuk penanganannya di terakhir karena kita diberikan kewena untuk penanganan pelanggaran ada tiga laporan penang pelanggaran di Bawaslu oleh satu LSM di Grand Care satu di New York menurut Bawaslu tidak rekisar tapi kami melakukan penelusuran satu dua satu di Johor Baru dua di Malaysia yakni di Johor Baru dan di Kuala Lumpur ketiga hal ini terkait dengan data ganda data ganda pemiliknya itu kita lagi lakukan kalau di Johor Baru dan di Kuala Lumpur Bawaslu lagi melakukan kajian awal baru masuk laporannya kemudian ada laporan yang terkait dengan apa namanya laporan oleh temuan pantas Kuala Lumpur yakni ada perubahan data pemilih itu awalnya bukan di perubahan status pemiliknya pemiliknya harusnya di TPSLN dirobah menjadi pemilih di POS sehingga bertambah pemilih di POS berkurang di pemilih di TPSLN dan ini lagi dilakukan karena kalau penanganan pelanggaran itu kalau dugaan tindak pindahan pemilu kami bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dikoordinasikan dia dengan pihak kementerian luar negeri itu yang sudah kita sementara tangani termasuk ada laporan yang berapa bulan lalu masuk tetapi oleh Kampung Duh Pemerintah Pemerintah Hukum terpadu kami menyatakan itu tidak terbuti kemudian yang satu yang viral tentang logistik di Taipei sementara saat ini dilakukan prosedur pelanggaran administrasi itu Ibu Bapak terkait dengan apa yang kami lakukan dalam melakukan tugas tugas pengawasan sambil melalui jajaran Panwasu Yelen kita melakukan mitigasi dari awal termasuk dilakukan melakukan lebih bagus kita melakukan upaya pencegahan supaya persoalan-persoalan tidak akan terjadi termasuk yang saya sampaikan tadi termasuk yang saya sampaikan tadi ada potensi pemilih DPDTBLN dan DPKLN yang melebih jumlah 2% surat-surat cadangan biasanya itu akan menggunakan itu dan akan berpotensi yang sudah terdaftar itu tidak akan bisa menggunakan hak pilih mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa berkoordinasi untuk carikan solusi terakhir ini memang berharap tidak ada persoalan terkait dengan hal ini demikian ibu bapak yang saya sampaikan terima kasih kepada seluruh sejaran kementerian non-negri dari ibu menteri dan Pak Irjen yang memfasilitasi kami dalam setiap tugas-tugas pengasaan nilai non-negri terima kasih mohon maaf adalah yang pernah berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ketua KPU dan Komisioner Bawaslu terima kasih teman-teman kita sudah selesai dengan press briefing yang terkait dengan penyelenggaan pemilu di luar negeri kita akan lanjutkan sedikit dengan press briefing rutin mungkin dengan beberapa isu lain sekali lagi terima kasih terima kasih